Hola 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 gengsku, selamat datang di channel youtube aku. Video kali ini akan membahas tentang fakta terbaru, juga beda terlengkap dari Luna Maya vs Prili Latukonsina. 1. Nama lengkap Luna Maya adalah Luna Maya Sugeng, sedangkan nama lengkap Prili Latukonsina adalah Prili Mahatei Latukonsina. 2. Nama panggilan Luna Maya adalah Luna, dan nama panggilan Prili Latukonsina adalah Prili ataupun Ili. 3. Nama panggung Luna adalah Luna Maya, dan nama panggung Prili adalah Prili Latukonsina. 4. Luna Maya lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 26 Agustus 1983. 5. Prili Latukonsina lahir di Tangerang, Banten pada tanggal 15 Oktober 1996. 5. Zodiak Luna Maya adalah Virgo, dan Zodiak Prili Latukonsina adalah Libra. 6. Pada tahun 2023 ini, Luna telah berusia 40 tahun, dan pada tahun 2023 ini juga Prili akan berusia 27 tahun. 7. Luna Maya memiliki tinggi badan 172 cm, sedangkan Prili Latukonsina dengan tinggi badan 154 cm. 8. Riwayat pendidikan Luna Maya adalah Universitas Paramadina, sedangkan riwayat pendidikan dari Prili Latukonsina adalah London School of Public Relations, jurusan Ilmu Komunikasi. 9. Profesi ataupun bidang pekerjaan dari Luna Maya adalah model, aktris, penyanyi, produser, dan presenter. Sedangkan profesi ataupun bidang pekerjaan yang digaluti Prili Latukonsina adalah aktris, presenter, penyanyi, dan pengusaha. 10. Tahun aktif Luna Maya ialah mulai 1999 hingga sekarang, sedangkan tahun aktif Prili Latukonsina ialah mulai 2009 hingga sekarang. 11. Luna Maya mengawali karirnya sebagai model covergirl, pemilihan majalah Aneka Yes pada tahun 1999, dan berhasil mendapat juara ketiga, yaitu juara favorit. 12. Sedangkan Prili memulai karirnya di dunia hiburan Indonesia pada tahun 2009. Sebelum benar-benar terjun ke dunia akting, Prili mengasah kemampuan aktingnya di Sanggar Ananda. 12. Hingga saat ini Luna Maya telah berhasil membintangi 41 film, 5 serial web, 3 film pendek, 21 serial televisi, 4 FTV, dan 52 acara televisi. 13. Hingga saat ini Luna Maya telah berhasil mengeluarkan 7 single lagu, sedangkan hingga saat ini Prili Latukonsina telah berhasil mengeluarkan 20 single lagu. 14. Hobi Luna Maya adalah traveling, sedangkan hobi Prili Latukonsina adalah menonton dan boxing. 15. Luna Maya menganut agama Islam, sama halnya dengan Prili Latukonsina yang juga menganut agama Islam. 16. Luna Maya memiliki darah keturunan Indonesia-Austria, sedangkan Prili Latukonsina memiliki garis keturunan Ambon Sunda. 17. Nama ayah Luna Maya adalah Uut Bambang Sugeng, sedangkan nama ayah Prili adalah Rizal Latukonsina. 18. Nama ibu Luna Maya adalah Waltraut Mayer, sedangkan nama ibu Prili adalah Uli Julita. 19. Luna Maya merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, sedangkan Prili Latukonsina merupakan anak pertama dari dua bersaudara. 20. Followers Instagram Luna Maya saat ini adalah 37,8 juta, sedangkan followers Instagram dari Prili Latukonsina ialah 53,8 juta. 21. Hingga saat ini jumlah subscriber channel Youtube Luna Maya adalah 1,8 juta, sedangkan jumlah subscriber channel Youtube Prili Latukonsina saat ini adalah 3,29 juta. 22. Jumlah followers akun TikTok Luna Maya saat ini adalah 5 juta, sedangkan jumlah followers akun TikTok Prili Latukonsina saat ini adalah 9,2 juta. 23. Fakta-fakta menarik dari Luna Maya 23. Mengawali karir sebagai model sejak tahun 1999. Namanya mulai berlambung kala membintangi sebuah film layar lebar bertajuk 30 hari mencari cinta sebagai Barbara pada tahun 2004. Selain berkarir di bidang akting dan model, ia juga mempunyai clothing line yang dinamakan Luna Habit. 23. Pada pertengahan tahun 2016, ia mendapatkan kesempatan bermain di Hollywood, Amerika Serikat dalam film drama horror, Devil Whisper, yang rilis pada tahun 2017. Tak hanya aktif di dunia hiburan, November 2021 dia terpilih menjadi ketua rukun tetangga ataupun RT, tempat tinggalnya di Kemang, Jakarta Selatan. Berikut fakta-fakta menarik terkait Prili Latukonsina. Karena sifatnya yang feminim, ia mempunyai banyak koleksi parfum. Ia sering membeli parfum terutama yang beraroma buah atau vanila. Selain mempunyai hobi bela diri seperti boxing, ia juga mempunyai hobi memasak. Ia suka memasak sejak dirinya menjadi host untuk acara memasak anak-anak. Selain hobi memasak, ia juga wanita yang suka makanan pedas. Ia merasa makanan pedas membuat ia tertantang dan melupakan rasa sters. Sebelum masuk ke dunia hiburan, ia sempat belajar akting di Sanggar Ananda. Senang menulis puisi sejak masih berada di bangku SMP. Ia pun akhirnya menerbitkan buku berjudul 5 Detik dan Rasa Rindu yang berisi kumpulan puisinya. Di buku pertamanya tersebut, berisi lebih dari 100 judul puisi yang ditulisnya sejak SMP. Selain itu, dia juga makin menulis dan menerbitkan buku puisi dan novel. Ia memiliki sejumlah usaha yang diakui banyak orang. Bahkan, ia menjadi salah satu wakil ketua gerakan kreatif nasional yang dibina oleh pengusaha top Sandiaga Uno. Merupakan ketua bidang humas PARFI 56 dan ketua bidang ekosistem industri kreatif rumah milenials. Dia mengakui sisi dan memiliki klub sepak bola Persi Kota Tangerang dan bertegak Persi Kota Promosi ke Liga 2. Itulah rekap fakta dan bidata lengkap dari Luna Maya vs Prililatu Konsina.